Hai teman-teman semuanya hari ini tuh hari Minggu caca bagus banget walaupun agak angin dikit ya Aduh ini buka aja kepanasan aku baru pulang kerja jadi kita ini mau sepedaan sorry kalau rambut berantakan muka berantangan jadi kita mau pergi sepedaan hari Minggu tuan takur harus mempas sepeda dulu tapi hai 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 nah jadi ini tuh Sunday activity kita mau sepedaan jadi ini sepedaku kelihatan tuh ini sepeda tuan takur tuh dan kita mau sepedaan semoga aku tuh enggak mungkin eh apa ah nanti kapan-kapan mau beli kamera yang ditaruh di kepala gitu ya jadinya sepedaan bisa dilihatin tapi aku akan usahin di vlog kali ini kalian lihat aja bagaimana sih kita mau ngapain aja ini tuh jadi kita vorne nih by me is by the jadi tuan takur mau harus mempak dulu nih aku tuh pergi kerja kan sepeda ya jadi tadi aku tuh pulang kerja kerumah dulu karena jemput tuan takur terus tapi bahanku tuh agak kempes jadi dipompa setelah itu kita pergi dan aku juga ganti jaket tapi nggak muka nggak mandi biasa aja ntar aja pulang cari sepedaan baru mandi cuaca bagus banget dan ini nggak usah dikancingin kali ya soalnya panas juga jadi aku cuma pakai kaos doang mau pakai jaket gini doang ya udah kita mau pergi sepedaan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya klik like share dan aboniren Terima kasih tonton terus sampai habis nah liat nih pemirsa ini tuh kanal sungai buatan udah ada sahabat udah sepuluh ya gemak nah nah jadi ini tuh kanal lah ya dalam bahasa Indonesia juga kanalisasi jadi ini tuh dibikin gitu sama manusia dan mandangannya sih bagus banget ya ini aku balikin bagus banget ini cuaca dan kita lagi jadi aku berhenti ya setiap spot gitu tuh bagus kan kanalisasinya Bersih loh Semoga ya Bapak Presiden kita bisa bikin Kanalisasi yang sebersih ini di setiap negara Eh, di setiap daerah di Indonesia Amin Nah, aku tunjukin lagi ya Tuh Tuh Bagus kan Tuh Gitu deh Ini pemirsa Aku agak-agak Tapi itu Kanalisasinya Lalu kita Di samping Tuh Ini daerah tempat tinggal kita Tidak jauh Jadi bisa sepedaan gitu Cuaca bagus banget Ya Allah Ini tuh ladang Raps Gak tau sih bahasa Indonesia nya apa ya Biasu Of English Gak tau juga lah bahasa Inggris Tadi ini tuh tumbuhan raps Tapi masih kecil Nah, jadi tumbuhan raps ini Kalau di Jerman namanya nanti jadi raps Atau minyak dari Tumbuhan raps Jadi di Jerman itu Gak jarang sekali ada minyak dari kelapa sawit Dan itu juga gak terlalu suka orang karena Apa Terusak hutan Jadi orang di Jerman tuh lebih suka Kalau gak dari minyak biji bunga matahari Sonnenblumenöl Dan raps Oh, ada saat sih? Ya Ini Begini nih tumbuhannya Oh Tuh Tapi masih kecil Nanti kalau udah gede baru Warna gelb Oda? Ya Kalau jadi warna kuning dia Kalau Terus bijinya itu dibikin jadi minyak Gitu loh Ceritanya Ini dia Minyak raps Eul Alias minyak raps Kita pake ini loh Nah, kalau yang ini Ladang Aduh, sorry Ngasmasan Sambil naik sepeda Ini yang gundukan ini Sama yang itu tuh gundukan itu Gundukan gini Ini tuh ladang asparagus Alias dalam bahasa Jerman Spargel Tapi kalau di Jerman itu Ada spargel warna putih Ada yang warna hijau Yang di Indonesia yang dikenal orang itu Asparagus yang warna hijau Yang hijau ya Di fauna Oda? Di nafona Jadi aku sambil tanya Tuan Takor ya Naoben Jadi kalau asparagus itu Yang ke atas Yang keluar dari tanah Kalau spargel Yang di dalamnya Yang di dalam tanah Jadi warna putih Oda? Drinnen Jadi yang di Jerman itu Orang lebih suka Yang makan di dalam Yang masih di dalam tanah Yang bentuknya Masih warna putih Nggak yang warna hijau Yang udah keluar Tapi itu asparagus Jadi asparagus itu Dari Indonesia Dibawa dari jaman Penjajahan Belanda Kolonialisme Jadi dulu orang-orang Belanda Bawa asparagus ke Indonesia Dan ditanam deh Di Indonesia Gitu Seperti di kampungku Di Gaban Jae Ada loh Yang Gaban Jae Gaps ya asparagus Ada di Gaban Jae Di Sumatera Utara Nah jadi kita hari ini tuh Lagi jalan-jalan aja Melihat mobil Soalnya kita tuh Mobil-mobil Kalau jadi sih Jadi lihat mobil baru Mobil bekas Dan ini tuh Panas dan rame banget Soalnya disini tuh Ada acara food truck Jadi orang sambil makan Sambil jalan Sambil ngeliatin mobil-mobil Ini kayak gini Si Tuan Takur Dipotoin mobilnya Biar tahu harganya di rumah Terus berpikir-pikir Karena kita mau beli mobil baru Rencana ya Kalau netizen Ada yang mau nyumbang Silahkan disumbang Ramai ya Stai Ini orang-orang Kalau ada musim panas Ini begini nih Keluar Joget-joget Musik Makan Ini sih Mobil yang diincir-incir Tuan Takur Mau belit Ya Mobil murah-murah aja sih Tapi bagus Ya Tuan Takur Tes-tes Tes 123 Dicoba Tes mobil Tes-tes Gitu ya Jadi kita ini kan Nespedaan Jadi kita dari satu Showroom ke showroom berikutnya Nah kalau di Jerman itu Showroomnya itu Walaupun Walaupun Tutup Nggak buka Nggak ada yang jagain Tapi mobil-mobilnya itu Di luar Gitu Jadi mobilnya di luar Terus Kalau di Jerman ya Kesadaran orang Tidak mencuri Dan tidak merusak Mobil orang Jadi di luar Terus ada harganya Gitu Nah Jadi orang-orang bisa Datang ngeliat Setelah itu Baru bikin janji Baru Beli mobil Gitu Boleh test drive dulu Segala macem Tapi kita Belum tahu Beli apa enggak Jadi tadi kita tuh Dari Audi Dari Ford Ini kita ke BMW Terus tadi ke Skoda Terus tadi juga Ke Dacia Terus ke Renault Pokoknya di Bambek itu Banyak sekali Toko-toko mobil Jadi yaudah Nek sepeda Nek Sepedaan gini ya Terus Kita datang Ke Surum Surumnya sudah tutup Ini tuh hari Minggu Mereka tuh Buka cuma sampai Jam 5 sore Ini udah jam 5 lewat Jadi udah pada tutup Jadi kita lihat-lihat aja sih Cek-cek Recheck harga Ya Siapa tahu ada yang nyantol Sesuai kantong Kalau enggak ada Yaudah Nggak apa-apa Nabung lagi Atau Tunggu uang dari Youtube Sampai banyak banget Enggak ya Enggak ya Tuh Gini nih Aku enggak bisa Agak susah Kalau di jalan Kameraan sama sepeda Jadi harus Kalau di daerah Surum Gini sih Enggak apa-apa ya Nah gitu Oh iya Aku juga mau bilang Mulai hari ini itu Perbedaan jam Indonesia sama Jerman itu Jadi tinggal 5 jam Karena Ini itu udah Sommerzeit Namanya Artinya Waktu musim panas Jadi dari Waktunya itu Dimajukan 1 jam Jadi sekarang Sudah jam 5 lewat Padahal sebenarnya Masih jam 4 lewat Jadi Tadinya Beda 6 jam Sama Indonesia Sekarang beda Cuma 5 jam aja Sater Say hi Jadi gitu Nah ini kita lagi Cek-cek Harga-harga mobil aja sih Ya sudah Begitu sih Aku takut kameranya jatuh Pulang sepedaan Mari kita Memasak Tuan takur in the house Tuan takur in the house Serum Terima kasih Terima kasih hari ini males masak teman-teman jadi kita mau makan rainflies maultasen rainflies itu daging sapi maultasen itu ya jadi kayak apalah ini ya pokoknya ini tuh kayak eh eh tepung lah yang di idealam itu ada bumbu-bumbu dan ada dagingnya dan ini gemuse maultasen gemuse itu sayur-sayuran jadi ini yang vegetaris ya jadi bentuknya tuh begini ini tuh bisa bikin sendiri bisa juga beli tapi aku sih belum pernah bikin sendiri ya lalu beli ini itu tipis agil kisban wutembek udah jadi ini tuh tipis tipikal makanan dari negara bagian badan wutembek cepatnya itu orang-orang swabish enggak dari area kayak kita sih kita kan tinggalnya di bayan ya jadi bayarish jadi ini tuh tipikal badan wutembek tapi kan aku eh 5 tahun tinggal di badan wutembek ya aku satu tahun tinggal di Stuttgart 4 tahun aku tinggal di Mannheim dan itu termasuk badan wutembek nah orang badan wutembek itu suka sekali makannya maultasen jadi waktu aku zaman oper juga gas mamaku suka sekali bikin maultasen dan masak maultasen dan aku sampai saat ini kalau rindu dengan kampung halaman di baran wutembek aku selalu makan maultasen dan tuan takur juga suka jadi itu dia maultasennya kita potong-potong ini maultasennya bisa dimasak dengan berbagai macam cara ya bisa dimakan gitu-gitu aja man kan ayinpah ausu esen bisa dimakan gitu-gitu aja bisa atau mau dimasukin ke mikrowell ke apa ke dipanasin di itu di di apa itu namanya di mikro juga bisa atau dimasak jadi sup jadi dipanasi pakai air hangat lalu dikasih garam dikasih merica dikasih kaldu ayam jadi kayak sup juga bisa jadi gini kayak digambar nih 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 sama sup sama sayuran-sayuran dan ada juga yang di apa digoreng dan kali ini kita mau goreng sama telur itu makan ketuka kalau makan maultasen itu pasti kalau nggak dibikin jadi sup kayak gini atau digoreng pakai telur caranya itu yang dibutuhkan adalah maultasen dipotong-potong lalu kita butuh garam kita butuh butuh merica lalu butuh telur dan bisa ditaruh cabai juga sih jadi inilah makan malam kita setelah bersepeda selama kurang lebih empat jam sepedaan tadi yeay tuan takur beraksi lagi di dapur memasak banyak banget yang request tuan takur suruh masak lagi dong nih dia masak yang gampangan ya say jadi ini maultasennya ditumis dikasih minyak lalu ditumis kok ditumis sih digoreng setelah itu dimasukkan deh telurnya ini dia tuan takur back to dapur yang mehong manjalita tadi kita juga tadi siang tuh makan gorengan gitu sih tuan takur jadi ini dapurnya belum dibersihin sama dia aduk-aduk aduk-aduk ayat kepalat ya dan yang ya 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 Jangan lupa ya say Telurnya itu tadi dikasih garam Dikasih merica Dikasih bubuk cabai Lalu dikocok-kocok Dan supaya jadi ada rakanya juga di telurnya itu ya guys Ya say Aku kok bilangnya guys-guys terus ya Aku kan manggil kalian semua itu say Jadi begitu Lalu dibiarkan benar Setelah itu jadi deh Nanti diaduk-aduk lagi Ini diaduk sama contakur Lalu jadi Mautasen goreng Kita mau makannya pakai salad Jadi ini makanan cepat saji Ala-ala orang Jerman Jadi kalau kita makannya Indomie Cepat saji Mereka makannya Mautasen Walaupun ini Tipikal orang Baden-Württemberg Tapi juga disukain sama orang-orang dari negara bagian lainnya Seperti negara bagian Bayern Di tempat kita tinggal Oh ya aku Yang buat yang belum tau ya Jadi aku kasih tau Di Jerman itu ada sekitar 16 negara bagian Oder 16 Bundesländer Jadi ada 16 negara bagian Dan aku dulu tinggalnya di negara bagian Baden-Württemberg Sekarang aku sama Tuan Takur tinggalnya di negara bagian Bayern So this is it Kita mau makan Jadi deh Yaudah kita makan dulu ya Nah, nggak kelihatan nih Jadi begini Tuh, Mautasennya Lalu kita makannya pakai salad Yaudah Guten Appetit Tatsing Guten Appetit man man Kita makan dulu Jangan lupa ya Aku selalu pakai bon cabai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yeay kita udah selesai Makan Abis Abis Tinggal sedikit salat Saratnya kita mau masukin ke dalam kulkas Bisa dimakan buat besok Dan gak lupa minumnya tetep air lemon Terima kasih yang udah nonton vlog kita kali ini Ini udah mau menuju 10.000 Bakalan udah 9.700 9.700 9.700 100 lagi Lalu ada vlog untuk quiz Aduh tanganku dingin banget Terima kasih jangan lupa like share subscribe Viralkan video ini Jangan klik juga tanda loncengnya Jangan lupa Nicht vergessen Abonieren Abonieren Aku Ragil Dan Tuan Tagur Melaporkan langsung dari Caman Ciao Ciao Ciao!